oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada satu unit Fortuner TRD tahun 2014 yang diesel ini kita mau tutorial cara mengganti filter solar karena jika mobil penggunaannya biosolar ini baiknya 3000 km sudah diganti sebelum lebih baik sebelum 1 kali ganti oli sudah 2 kali ganti filter solar ini filter solar agaknya cukup murah di online bisa mungkin lebih murah 35 ribuan atau 40 ini dibeli secara offline di bengkel biasa harganya berapa 50 ribu ini filter solarnya kita copot selang masuk dari tanki selang dari tanki kemudian selang masuk ke mesin ini bentuk filter solarnya tampakan filter solar bagi yang mempunyai mobil toyota ini sangat mudah untuk pergantian kita bisa ganti sendiri di rumah yang hobi opra-opra lebih bersih-bersih ini sebaiknya diganti karena filter solar itu sangat penting penggunaannya hal murah tapi kalau kita mengganti secara rutin ini akan lebih bersih untuk BBM yang masuk ke ruang bakar ruang injektor nah ini kita puter ya ini kan ada bagian penguncinya kita puter nah ini adalah penampakan filter solarnya di dalamnya tinggal kita angkat nah ini pemakaian kilometer berapa ini terakhir 3.000 nah ini sekitar 3.000 ya warnanya sudah menghitam seperti ini nah ini di dalamnya nih jangan diminum ini buang aja ini kayak gini ya ini sudah kotor ini penggunaan ini biosolar apa-apa ini biosolar nah ini biosolar ya walaupun mobil Fortuner tapi gak mampu buat membeli BBM yang bagus baginya yang subsidi ini penampakannya betor sekali ini menggunakan solar busuk karena biasa kalau kita tuh tidak mampu beli yang solar mahal pakai yang solar yang busuk seperti ini bersih-bersihkan di dalam ruangnya kemudian kita tuang nah ini kotornya sampai menghitam seperti ini ini penampakan ini solar filter solar yang untuk mobil Toyota Fortuner ini filter solarnya hanya satu ya kita dapatkan karet sealnya ini kita ganti ya yang lama kita buang kemudian karet sealnya ini langsung kita masukkan saja untuk sebagai agar tidak ada kebocoran ketika nanti dirapatkan nah ini filter solarnya warnanya beda antara yang yang sudah lama dan menghitam ini yang filter solar baru jadi perawatan mobil diesel itu sebenarnya sangat mudah ya tinggal kita rutin aja ganti filter solarnya gak usah pelit untuk ganti filter solar itu cuma 50 ribu cara penggantiannya pun juga sangat mudah nah setelah ini nanti kita langsung rapatkan seperti ini nanti kita kencangkan kita putar paskan posisi panah ini ada posisi panah antara dua panah ini tinggal dipaskan posisinya kemudian ditahan agar masuk nah kalau sudah bunyi klik sampai menekan ini tinggal kita putar kencangkan untuk pengaitnya selesai kita pasang ini cuma membutuhkan paling pengerjaan ya 15 menitan ya gak sampai malah ini ini posisi apa posisi filter solar seperti ini ini sama antara Pajero Innova kemudian Fortuner posisinya di luar dan terlihat seperti ini ini jangan sampai salah memasangkan untuk selang ya selang jalur BBMnya jangan kebalik BBM yang masuk dan BBL yang keluar dari filter nah posisi kemudian kita terapkan kembali selang BBMnya masuk kemudian ada pengaitnya ini kita kunci di antara yang antara dua lubang tersebut nah ini selang yang masuk ke ruang bakar nah kita kencangkan kembali nah jangan lupa untuk soket kelistrikannya ada berapa dua ya soket disini dan dan yang dibalik di dalam sebuah ini jangan lupa ini kita harus pompa ya pompa ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan jika ada udara yang masuk di dalam filter oli ini jadi ketika di starter ini akan lebih mudah jadi tidak biasanya masuk angin nah kita dipompa sampai benar-benar mengeras sampai terus pompa sampai kita tangan kita sudah tidak kuat lagi untuk memompa sudah selesai ya sudah dipompa ini kita pompa disini sudah mengeras tinggal kita starter kemudian kita starter 1,2,3 bismillahirrahmanirrahim nah ini langsung bisa di starter dengan mudah ya penting sekali mengganti filter solar ini ya kurang lebih banyak di 3000 km sudah kita ganti oke sekian tutorial yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih